Bukan pelet, ini 5 jurus memikat lawan jenis menurut Sainz. Saat Anda menyukai seseorang, Anda akan mencoba berbagai cara untuk memikat hati lawan jenis. Tak terhitung sudah berapa kali Anda membaca artikel-artikel tentang cara mendekati lawan jenis yang sebagian besar berdasarkan pengalaman. Namun, tahukah Anda, para peneliti telah menggunakan waktu mereka untuk mempelajari tentang ketertarikan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kita di tingkat kognitif untuk memikat lawan jenis. Studi ini membuat mereka memahami banyak jalan untuk memikat lawan jenis dengan metode yang berdasarkan dengan sains. Berikut ini adalah 5 hal yang akan membuat lawan jenis terpikat dengan kita. 1. Memelihara anjing atau kucing Beberapa orang mungkin berpikir bahwa memelihara hewan adalah kegiatan yang cenderung dilakukan oleh perempuan. Padahal, memelihara hewan adalah salah satu alternatif untuk memikat lawan jenis Anda. Perempuan lebih tertarik dengan laki-laki yang memiliki hewan peliharaan dan merawatnya dengan baik. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka dapat mengasuh dan mencintai anak-anak. Sementara laki-laki juga memiliki alasan yang sama, tapi hal tersebut bukan menjadi acuan utama bagi para laki-laki. 2. Aroma tubuh Memiliki harum khas tersendiri dari parfum memang dapat membuat banyak orang tertarik dengan Anda. Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa aroma alami juga dapat memikat perhatian lawan jenis. Studi mengungkapkan bahwa laki-laki dapat membedakan aroma dari wanita yang disukainya, bahkan berminggu-minggu kemudian. Meskipun wangi tubuh Anda sudah tertutup dengan wangi parfum. Tapi, menyemprotkan parfum terlalu banyak juga tidak baik bagi Anda. Karena orang akan mengira Anda tidak pernah mandi. 3. Nada suara Nada suara juga berperan besar dalam proses perkenalan. Secara umum, perempuan menemukan suara yang berat, mempunyai daya tarik sendiri. Suara yang berat sangat lekat dengan maskulinitas. Sementara laki-laki juga menemukan bahwa suara perempuan dengan nada yang tinggi lebih terlihat sisi femininnya. Para peneliti sangat terkejut saat menemukan bahwa seseorang yang sudah memiliki hubungan, akan tetap mengatur nada suara mereka agar seimbang dengan pasangan mereka. Laki-laki akan merendahkan nada suara mereka, gitu juga dengan perempuan yang akan meninggikan nada suara mereka saat sedang mengobrol. Kecerdasan dan koneksi emosi 4. Kecerdasan Sepertinya faktor yang satu ini sudah pasti termasuk dalam daftar. Meskipun gitu, beberapa orang tidak ingin mempunyai pasangan yang jauh lebih pintar darinya. Tapi, beberapa orang juga setuju untuk tidak memiliki pasangan yang tidak sama pintar dengan mereka. Orang-orang yang hanya tertarik dengan kecerdasan mengelompokkan diri mereka sebagai sapioseksual. Mereka mengatakan, walaupun mereka memiliki wajah yang menarik, mereka bisa saja disingkirkan. Kecuali, jika mereka menunjukkan kecerdasannya dengan membicarakan hal-hal menarik dan penuh dengan pengetahuan. 5. Koneksi emosi Jika saat awal perkenalan Anda tidak menemukan kecocokan saat bergaul dengan mereka, atau tidak dapat menemukan topik pembicaraan yang menarik dengan mereka, kemungkinan besar Anda tidak akan bertahan lama dengannya. Namun, jika Anda ingin menjalani hubungan yang tiada akhir, Anda pasti akan memilih seseorang karena kenyamanan. Jika Anda ingin menarik perhatian seorang demiseksual seseorang dengan ketertarikan seksual karena ikatan emosional, cobalah untuk lebih terbuka kepadanya. Tunjukkan kepada mereka bahwa chemistri yang Anda bagi dengannya adalah sebuah bentuk dari ikatan emosional Anda.